Masa SMP adalah masa sebagian besar anak-anak kita menghadapi masa balik mereka. Sudah selayaknya bagi orang tua untuk memberikan perhatian khusus terkait pendidikan mereka di masa ini. Imam Nawawi Boarding School adalah sekolah yang didirikan dengan tujuan utama mendidik anak menghadapi masa baliknya, dengan membekali mereka ilmu-ilmu dininya maupun ilmu-ilmu umum yang bermanfaat. Dengan bersekolah di Imam Nawawi Boarding School, Santri dan Santriwati diharapkan dapat memiliki bekal agama yang cukup, memiliki akidah yang lurus sesuai pemahaman salafus soleh, memahami ibadah sesuai petunjuk Rasulullah SAW, mampu membaca Al-Quran dengan tartil dan menghafalnya, serta mampu melazimi adab dan ahlak seorang muslim yang taat. Santri dan Santriwati juga diharapkan memiliki kemampuan yang baik dalam berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Imam Nawawi Boarding School atau disingkat INBS juga melakukan penelusuran minat bakat anak, melatih kemandirian, kecakapan hidup, serta kewirausahaan sebagai bekal anak dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat. Imam Nawawi Boarding School memiliki program unggulan sebagai berikut. 1. Pendidikan Iman, Adab, Akhlak, dan Karakter INBS menanamkan adab islami, akhlak, dan karakter seorang muslim yang berlandaskan iman dalam diri Santri dan Santriwati. Membentuk mereka menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. 2. Pembelajaran Al-Quran yang berketahapan INBS mendidik Santri secara bertahap untuk mencintai Al-Quran, terbiasa membacanya secara tartil, menghafalkannya, mentadaburi maknanya, dan mengamalkannya. 3. Penelusuran Minat, Bakat, dan Kemampuan Know Yourself and Be Yourself INBS menyusun program-program berkala yang dibuat sedemikian rupa untuk mengenali bakat, minat, dan kemampuan Santri dan Santriwati. 4. Program Silatul Omni dan Kekeluargaan Program yang disusun oleh INBS untuk menjaga hubungan antara Santri dengan orang tua dan keluarga mereka di tengah rihlah mereka menuntut ilmu. Program ini berupa kunjungan, libur tiap kuartal, izin pulang bulanan, dan kemudahan telepon atau video call. 5. Program Kemandirian Agar Menjadi Santri Yang Tangguh INBS mendidik Santri dan Santriwati yang tangguh dan mandiri dalam mengurus diri, barang, serta kebutuhannya sendiri di tengah kesibukan menuntut ilmu. 6. Aktif berbahasa Arab dan Inggris dalam menyongsong globalisasi 4.0 Santri dan Santriwati dibekali dengan kemampuan bahasa Arab dan Inggris secara pasif maupun aktif sebagai bekal mereka dalam menuntut ilmu agama dan umum. 7. Kewirausahaan atau Entrepreneurship INBS menggali dan mengembangkan bakat Santri dalam berwirausaha, mulai dari mencari produk, memasarkan, dan mengelola usaha. Semoga kelak para Santri dan Santriwati menjadi muslim dan muslimah yang bermanfaat. 8. Majelis Imam Nawawi Majelis Imam Nawawi adalah program pembelajaran ilmu dininya yang dibuat secara terstruktur atau robbani. Program ini ditujukan untuk guru, karyawan, wali santri, hingga masyarakat sekitar, dilaksanakan secara blended antara daring dan tatap muka. Imam Nawawi Boarding School terdapat di dua lokasi. 1. INBS Putra Cibinong Beralamat di Jalan Kampung Pajeleran No. 26 Sukahati, Cibinong, Kabupaten Bogor 2. INBS Putri Ciyomas Beralamat di Jalan Jipangkara atau Raya Gardu, Kampung Bobojong, RT1 RW4, Desa Ciapus, Kecamatan Ciyomas, Kabupaten Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah Amma ba'd Kaum muslimin yang semoga dan rahmati Allah Imam Nawawi Boarding School atau INBS Merupakan sebuah lembaga pendidikan yang menerapkan konsep pesantren Dimana para santri di dalamnya dididik dan diajarkan 6 hal Yang pertama, ilmu-ilmu diniyah Yaitu penanaman iman, tauhid, dan akidah yang sahiha Pembiasaan adab-adab dan akhlakul karima Pengetahuan dan pengamalan Fiqih ibadah dan fiqih muamalah Serta wawasan sejarah atau literasi keislaman Dua, Al-Quranul Karim Mencakup ilmu tajwid Menghafal ayat-ayat Al-Quran Dan menjaganya Serta tadabur Al-Quran Melalui terjemah Asbabun nuzul Dan tafsirnya Yang ketiga Bahasa asing Khususnya bahasa Arab Yang merupakan kunci sukses Memahami cabang-cabang ilmu Islam secara kafah Juga bahasa Inggris Yang merupakan gerbang Mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan umum dan teknologi Yang keempat Sains dan ilmu pengetahuan umum Yang bermanfaat bagi kehidupan dan masa depan Yang kelima Pengetahuan diri Untuk mengetahui minat, bakat, kemampuan, dan potensi diri Dan yang keenam Life skills Keterampilan-keterampilan hidup Sebagai bekal Untuk kemandirian abad 21 Semoga dengan konsep pendidikan ini Kami berharap kepada Allah Agar melahirkan para santri Talabul ilmi bermental da'i Senantiasa menyuruh kebaikan Untuk kemasalahan umat Sebagaimana generasi salafus salih Allahumma amin Dalam sebuah hadis sahih Yang diruatkan oleh Imam At-Taburani Dan yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ahabun nasi ilallah Anfa'uhum linnas Manusia yang paling dicintai Allah Adalah Yang paling bermanfaat Bagi manusia yang lainnya Mari bergabung bersama Keluarga besar Imam Nawawi Boarding School Imam Nawawi Boarding School Membangun pendidikan Robbani Melahirkan generasi Talabul ilmi bermental da'i Terima kasih telah menonton